Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel negara penemuan. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana caranya kita mendownload video recording dari zoom. Jadi ceritanya sepertinya teman-teman. Mungkin teman-teman telah melakukan zoom, namun teman-teman memiliki kendala, mungkin jaringan ataupun sedang ada halangan. Dan teman-teman tidak bisa mengikuti kegiatan zoom tersebut hingga selesai. Nah yang biasa dilakukan adalah meminta video recording zoom tersebut. Biasanya nanti akan dikirimkan link recording yang dilakukan pada zoom tersebut. Nah di video kali ini saya akan memberikan bagaimana caranya kita mendownload video tersebut. Kenapa kita download? Karena jika teman-teman lihat di bagian sini speed maksimal 2x, mungkin teman-teman ingin mempercepat videonya, mungkin ke 4x ataupun sebagainya. Dan mungkin teman-teman memiliki koneksi yang kurang stabil sehingga merasa cukup lama, menonton secara langsung, maka teman-teman bisa melakukan download agar lebih stabil dan lebih nyaman. Nah untuk caranya bagaimana? Untuk caranya mudah saja yang saya lakukan. Namun jika teman-teman pernah menonton video di sumber lain, ada yang menggunakan script itu sungguh merepotkan. Nah di sini saya akan memberikan caranya dengan mudah dengan klik pada video yang ada di sini, klik kanan dan nanti akan muncul simpan video. Nah bagaimana caranya? Di sini teman-teman perlu mendownload sebuah extension yang ada di Chrome ya. Jadi teman-teman silakan gunakan browser Chrome, agar nanti kita bisa menginstall extension dari Chrome tersebut. Nah extension-nya bernama allow click add-on teman-teman. Silakan teman-teman ketikan saja allow click add-on, nanti teman-teman akan diarahkan ke sini. Dan di sini nanti yang paling atas ini ada https chrome.google.com. Di sini ada allow right click Chrome Web Store. Jadi ketika teman-teman klik, teman-teman akan diarahkan ke Web Store. Nah nanti jika teman-teman sudah klik, di sini akan tampil Chrome Web Store. Dan ini ada tampilan ikonnya, gambarnya seperti ini. Untuk cara download extension-nya silakan teman-teman add to Chrome. Dan di sini lanjutkan menginstall, kemudian tambahkan ekstensi. Nah di bagian sini teman-teman tinggal tunggu saja prosesnya. Nah nanti akan tampil seperti ini teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat di bagian Chrome Web Store-nya, di sini ada tulisan remove from install. Artinya di sini kita sudah berhasil menginstall ekstensi dari allow right click. Nah kita kembali lagi ke zoom-nya. Di sini teman-teman tinggal klik kanan saja pada videonya. Dan di sini nanti ada pilihan simpan video sebagai. Nah teman-teman tinggal klik saja simpan video sebagai. Nanti secara otomatis dia akan menyimpan video tersebut. Nah di sini saya sudah berhasil mendownload videonya. Nah di sini mungkin teman-teman bertanya apakah kualitas videonya bagus gitu. Di sini saya akan buka. Nah ini video yang kita download. Di sini bagus teman-teman untuk kualitas videonya. Mungkin sekian saja video dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.